Agak sedikit miscalculation dan di dodge oleh Thorn Rose dari seorang high Wow masih di dodge contohnya dengan adanya Thorn Rose bling bling dari seorang Lancelot dari seorang high Tapi kali ini dimana seorang boss bersama seorang cewek udah bener di bagian terdepan Masih bisa dihindarkan lagi dengan funcure dari seorang high the cewek Yang menjadi dalam ancaman dengan Federer Essek yang udah mulai dibuka kembali Memberikan perlawanan pressure bahkan tapi Fluffy belum menyerah di bagian belakang Dengan bouncing ball nya yang dikejar ke arah sama HT Yes 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 masih bener-bener mencoba untuk dapetin turret saja Tidak mau masukin peran 40 gimana nih apa yang terjadi Ini masalahnya untuk Vesager sendiri kan belum mendapatkan positioning yang baik Jarang loh kita melihat dia seperti ini 033 Vesager adalah salah satu mid laner yang sangat-sangat baik yang dihasilkan dari tim Aura Namun dengan item yang udah ada harusnya ya Poveus dengan Clock of Destiny Ice Queen 1 Dan mungkin akan mengerah ke arah satu item attack lagi Entah itu Holy Crystal entah itu Divine Lab lalu ada Oracle juga di dalam tubuhnya Ini udah nikmat banget hanya tinggal menunggu momen aja sih Kalau untuk Onyx hanya tinggal menunggu momen King's Call nya dibuka dimana Disitulah mereka baru akan melakukan sebuah invasi ke arah Mungkin berbeda ataupun di luar di King's Call Ya mungkin kemenangan akan ada untuk mereka karena kalau dari sisi draft ini mereka menang banget loh Bisa nge-counter dengan secara langsung Langsung masalahnya kalau dari Min Citar kalau memang ini adalah salah satu counter juga Tapi kalau emang King's Call nya gak kena ya udah Tetap gagal-gagal aja counternya Ini baru dibahas dan tampaknya King's Calling nya malah membunuh dirinya Dan bakal kita lihat dari serambutnya maju ke arah depan Dan Fluffy nya juga sangat amat lembek dan langsung diajar itu saja Dilempati terus menerus Fluffy Lapa mana? Dilempati terus menerus One more hit Lompatan terakhirnya Kabuki juga sekarang Dilempati lagi double kill Dari serambut Feus Tersisa Vsager dan juga Godiva Hanya dua orang dari Aura Fire Apakah mereka bisa mempertahankan base ya Karena lima orang sudah boleh masuk Tersisa satu Dan benar saja Aura Fire dipadamkan apinya oleh sang geladang Onyx Esports Wow, wow, wow Congratulations untuk Onyx Esports Kemenangan telak dengan poin 2-0 What a nice play Onyx Esports Wow, wow, wow Perbedaan dari sisi draft Dan itulah yang menjawab semuanya di game yang kedua ini Ini benar-benar total di kalahin dari draft aja udah Ya draftnya padahal benar-benar mengejutkan kita semua juga ya Dengan pemilihan hero yang jarang terjadi Tapi ini dia permainan yang luar biasa Dari Onyx Esports Finishing yang begitu baik Tim Lawak, Tim Lawak, Tim Lawak Singgoldo Ya ampun tuh ada lagi tuh yang megang-megang jersey tuh ya Coba bentar lagi mungkin kamera bisa menyorot tuh ya Karena udah sangat-sangat ramai sekali Sonic-Sonic yang ada Ai mantap Ini dia pendukung-pendukung dari Onyx Tentu saja yang bergembira ya Dengan kemenangan yang begitu mulus Membalikan match mereka yang sebelumnya 2-0 Dikalahkan oleh Aura Fire Kali ini benar-benar dibalaskan dengan begitu manis Oke Karena tadi mungkin dari Benampik yang pertama kali ya Dari hero yang pertama Plek langsung keluar Lancelot Tapi di satu sisi Iya Ada Popeus yang memang free gitu loh Betul Bisa dengan adanya Popeus yang begitu free ini sendiri juga Waduh Ini sangat-sangat yang ingin ma Kenapa? Karena mereka akan menahan itu dulu Popeusnya benar-benar ditahan tadi Ditahan sampai Aura mengambil pick kedua dan ketiga Tapi ternyata mereka tadi Mereka tadi mengamalkan Pak Kito Dan mereka tidak mengamalkan Esmeralda Inilah waktunya Mereka mengamalkan Popeus Lalu Ben dilanjutkan Dan mereka hanya tinggal nge-ban Esmeralda Udah Siapa lagi gitu loh Untuk penggunaan dari Minstar sendiri Balik lagi Tadi kita lihat Di saat ada King's Call yang salah tempat aja Udah hancur habis-habisan masalahnya Demonic Force bisa terus-terusan lompat Di saat ada yang nge-trigger Tapi King's Call Tidak bisa bergerak kemana-mana Dia akan tetap stay di situ Dimana misalnya warnanya ada di titik A Dan King's Call ada di titik B Dia tidak akan ada pengaruh apa-apa gitu loh Tidak bakal ada pengaruh apa-apa Ini mungkin tinggal di hapok-hapok aja Itu Dari team fight yang ketika King's Call-nya lompat Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Kita akan lihat interview Dari Darius di backstage Silahkan Darius Silahkan Iya Sekali lagi congratulations Untuk Onyx Esports Nah ini udah ditunggu-tunggu nih ya Yang dari kemarin netizen juga udah nanyain terus Akhirnya muncul di sini Fior Halo Halo kak Halo gimana Fior hari ini menang Senang? Senang Soalnya kemarin kalah Senang soalnya kemarin kalah Oke hari ini kamu jadi pembawa keberuntungan buat Onyx ya Iya Itu artinya aku kalah sial Artinya kamu ngomong Emang ada yang bilang kamu bawa sial Ada itu kakak yang berkembang juping gitu tuh Ampun siapa yang berani ngomong Iya itu kakak yang gitu bilang Oke oke Fior Dengar-dengar katanya kamu tuh cukup kenal ya sama Hai ya Sering main bareng gitu atau segering bareng gitu Iya kak Lord Oh kak Lord Kenapa kamu panggilnya kak Lord? Soalnya namanya ini waktu kenalan di Nemo itu Waktu mabar sama Bae dibilang namanya Lord Namanya Panggilnya Lord aja Oh panggilnya Lord aja ini Lord yang lewat Ini kak Lord Ini dia iya 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 ya terus kan tadi kamu juga lihat ya bahwa si Hai tadi main menggunakan lens Lord Iya keren kok ya bagus Menurut kamu gimana dia permainannya hari ini? Bagus Kelas Itu yang deket tower atas itu yang gak Dari sini Itu bagus Itu bagus ya Berarti Aku juga pakai lens Lord tapi gak suka begitu sih Oke Berarti sebenarnya Hai adalah pemain yang mantap ya bagus ya Bagus Luar biasa oke Nah Fior sendiri kan katanya suka pakai Cyclops ya Iya kan? Iya Kok kayaknya kalau kita lihat selama MPL Season 9 ini belum ada yang pakai Cyclops Menurut kamu kenapa kira-kira Cyclops belum dipilih? Itu mungkin timnya belum itu kali nemuin draft yang pas buat di combine sama Cyclops Oh iya iya Kalau Angela aku juga pakai Angela Pake Angela ya Angela kan udah berapa kali tuh Pena keluar Aku pakai Mia juga Pakai Mia juga? Oke kayaknya menarik juga ya Mia keluar Kalau Cyclops belum mungkin aku yang pakai nanti Nah kamu kapan muncul dan main pakai Cyclops? Itu yang ditunggu-tunggu ayo Nanti pas lawan Bae Nanti pas lawan Bae Wah itu dia Ditunggu tuh ya kira-kira Fior lawan Bae Oke terakhir kali ya Fior mau kasih pesan apa mungkin buat Tim kamu buat Sonic atau mungkin buat siapa aja buat Bae juga boleh Beba silahkan Buat tim aku Congrats guys today kalian mainnya rapi keren terus Terus hari ini aku jadinya traktir mereka deh soalnya menang Karena pernah aku yang traktir ya Oke Buat Sonic Buat Sonic Thank you udah dukung Onyq terus ya Tadi juga yang di stage juga udah semangatin Yang di rumah juga udah semangatin Kamsahamida Kamsahamida Sonic Oke Udah gitu aja Buat Bae Buat Bae Buat Bae ini paling penting Buat Bae Bae Di stage ya mau di recall recall sama Fior ya Oke kalau gitu Thank you so much ya Fior And congratulations sekali lagi Onyq Luar biasa Kalau gitu kita balikin lagi lah ke Caster Singkat